jaman-jaman itu tamunya seperti idahari santri yang pinter kan otomatis minum serah usah dibagas makhluk makruf kalau santri keimangan tamunya seretan kapal jari-jari kan memanganto gak ngomong sih jelas, orang-orang perintah apa? minum minum ngawas lu kan kayak santri goblok ngantinya cung, pengen rokok, pengen rokok asbah itu cung, ya asbah korek itu cung mesti anak santri nalar, kayaknya jok rokok, ya sasbah, sas kopi ini bila perlu, sas jembung kopi ini sampai ditakok ini, sampai sempegi lu corak aku dari santri dan hamdhani kalau jok rokok, kaknya rokok kopi, kopi sas jembung sampai batu damok nombor juga menurutku anak santri lukun korek itu cung, ya korek itu lu cung, asbah asbah terus banyak ulama ini cerita Sab'ah kocok-kocok disini Sab'ah ini kesempatan kalau terang tiang tamim sekamanya orang kudus sampai orang demak ngomongnya bedong padi kota sampai padi ini yang gagal-gagal itu padi ayo gua ikuti wadikidul jahkanan 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 jahkwangi orang kebumen itu yang mepet Purworejo Purworejo semepet kebumen itu Purworejo sopan-sopan orang kena kebumen itu ngapak kayak kiyak kalau lu sering ketemu orang kebumen itu satu-satu nak bapak itu bener orang kebumen ini orang Jawa yang salah orang kudus yang salah bapak itu kan ada K orang kudus ini kan bapak E berarti kan khudifatil K itu jelas salah bener orang kebumen bapak E kan orang kak kan tapi kalau ibu bener orang kudus ibu E kan ibu kan tanpa K kan orang kebumen tetap ibu K jadi satu-satu ini jadi carau jadi sareh kau luhufi bapak itu bener orang kak kebumen mesti bener bapak E kan kan dari awal ada K tapi ada ibu ya dokter wawang ibu kan gak ada K kan berarti apa ibu E atau ibu K ibu E tapi orang kebumen ibu K ibu K kok K ini nyolong konti maksudnya tapi ada orang Jawa keliru kok ibu E terus kafe itu dibuat nanti apa bapak K bapak E bapak E jawa merikul berarti apa ya berarti apa ya yang hilang ka khudifatilkaf li ajli syartil idhom apa li adamil ikhtiyat nah ini tidak cerita sab'ah analogi kiasi kiasi itu analogi misalnya ini berarti orang tamim itu yang maknanya cerita itu yang nganggu Hamzah naba'a naba'a itu cerita maksudnya amma yata sa'alun anin naba'a nganggu Hamzah kan anin naba'i yang nganggu Hamzah nah nabi nabi ya nabi tenan nabi ya nabi itu man amba'a anillah man amba'a ahkamawah wa'ayyamawah orang yang menceritakan hukum Allah maksudnya fahwa nabi'iun maksudnya orang tamim mah muni nabi'iun fahwa nabi'iun nah itu imam nafe'a itu margane tamim komunitasi tamim maksudnya nak muni raya yuhan nabi'u tapi ya yuhan nabi'u mereka wong sing cerita maksudnya kira ayah nafe'a itu ya yuhan nabi'u mereka sangka kata naba'a yu nabi'u di imam asim lah yang ngono kakamdan ini kakakali misalnya nabi'iibadi nabi'i nyerita'a nabi'iun 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 tapi wong ku'u rasu gak seneng Hamzah serah cocok kita hamzai wong ku'u rasu wong ku'u rasu wong ku'u rasu gak seneng hamzai akhirnya hamzai dikenti ya jenisnya takfif, orang yang mau nabi'un tapi nabi'un nama? nabi'un nah kira-kira lah, Qur'an itu ya tahu turun di wajah nabi'un ya tahu turun di wajah nabi'un jadi ada pengulangan ini karena meng-asese bacaan jadi gampang ini cari Imam Asim bisa menang wah Jibril ingin mulangkan Nabi, kumali, kiyaw, middin, bilmat partainya kan Asim bisa kisah, namun Asim bisa nah di luar Asim bisa kisah semuanya kan baca Bilkosri nah Jibril turun lagi, ternyata bacanya Malik yaumiddin tanpa? di antara turun dua kali itu karena membenarkan dua model bacaan makanya di sebut-sebut wa yajuzu ayyaku natakrorunusul totikrorunusul lifa idatih tilafi harfil kiro'ah ya fatan zilul ayah marrotan ala harfin nanggapnya Malik yaumiddin paham ya? wa marrotan Malik yaumid dong ya? jadi Jibril ya kesultanan berarti jadi coro loh coro oleh bahasa Jibril misalnya turun yang magelangnya kudu muni papake nak muni yang kudus muni babai kiro-kiro lagi analogi gua coba gua coba abrak kayak buat ini lernangnya orang ini kayak kias ruwet mereka watil kal amsal nadribuha linnas wa maayakiluha ilal alimun jadi analogiku penting gua yang bisa nyelamat sama Islam itu analogi kias pengiran mawan yang pengiran itu itu paling pintar itu pengiran itu mawan damal perangkat yang jeninya analogi kias misalnya ngeliatin contoh gampang orang kafir ini orang nyembah hubal nyembah manusia nyembah hal-hal yang itu yang unikulah hal-hal latak itu hubal itu yang rusak itu dihubal misalnya tangannya perotol itu ditotok dilep dilep meneng itu pokoknya ruwet itu pengiran kayak contoh yang ini ada daftar buruh pengiran ini gak pengiran daftar buruh daftar buruh yang daftar pertama itu calon pembantu yang cakap awak utuh cakap pahaman yang pendaftar kedua itu kopok picek pincang orang somongan orang itu daftar jadi pembantumu gak usah jadi pengiran kedua itu yang bawa tampon yang cakap yang pintar yang kopok yang picek yang jadi pembantu yang rasa jadi pengiran jadi pengiran analogi gampang ini sebut wadah-wadah masalah roju lain ahaduma abegam abegam itu raso ngomong layak diru ala sayin ngopo raso wawakallun alam wawakallun ngeripot dikono rapah lu ikum misalnya gue gelam jadi dokter diajutan lalu jadi dokter diajutan rambut lalu ngono kok dada pangeran itu rupanya latah hujah itu nak protol itu ngel-ngel wawak ngel-ngel wawakallun jenis wawakallun kalun itu repot jadi ayat itu ayat spesial gue ngefek ini pengirahan rapantis jadi pengirahan misalnya pengirahan komen nusuh lo ribet berita duga telah meninggal Tuhan lucu jenis komen nusuh suatu saat tetap mati suatu saat lorok ayo nilih pengirahan di infus dokter noval lo ribet pengirahan kok makanya syaratnya pengirahan itu orang orang kabe menyebut wawakallun alal hayillahi layamun di wawakallun pengirahan yang urah prabakal mati pengirahan ada berita duga suatu saat nangis kenapa pengirahan mati piye jadi tamsil penting jadi tamsil mempermudah contoh masalah rojulaini ahaduhuma abgam layak diru ala syai'u wahu wakallun wakallun ngripot aynama yuwajihu layak di hal dan pengera hal yastawihua wamayyakmurubil aduh Denggak? Jadi ini ayatnya? Apa sih? Mikir? Tidak mengikir Jadi ini ayatnya Masalar Rajulaini ahaduhuma Abekam Layakdiru ala syai'i Wawakallun ala maulah Ini kalun ngerepotnya apa? Makanya juga kulun Jadi ini apa? Merepotkan Rauh jektak waria apa sedulisnya? Murid nangis ini Ya ini mukharam ya sepoknya Nonton niat Jadi Setuju ya? Nonton niat setuju ya? Ya jadi ngayai itu pindu ya Ngayai rondok bayaran Itu dikavari ngayai yang ini Ya nggak ngali ya, ngayai semula Sekarang ada gaji itu tenang Tapi nak dudang manakipan Ya Ya tenangan tapi ya rondok istighfar Karena anak jatah ya? Anak ya? Selain sanggung untuk iwak paling gede Biasanya semuanya kan Biasanya semuanya bodoh ni Ada yang diwakak ngarep bedok Biasanya nak kesuain diwakak Diwakak kapita ngarep gurih Tenang ni Ya ma nanti kan sing umum itu loh Sang ada sanat-sanat guru-guru kita kan lu jenut Berarti tinggal sing kawak demi sing anjar Pak demi apa? Demi cepet ya? Demi cepet ya? Malah lah bener ya Demi cepet ya? Apa? Ini misalnya pertanyaan Pihak hukumnya Untuk amplop manakipan Macanirah hatam Kok wakwak hukum? Saya ingin ini Sang diumah Nyalami temblak itu Mergo moco manakip Mergo hatam manakip Wudhuti konfirmasi Muka-muka mergo moco ya Mergo hatam ya Maka moco kan yawis moco Gak kira-kira Sang diumah Nak nyangoni seket menawa ikhlas Nak nyangoni 1 juta Oh no lah Nak daerah juwana kan Murah kan daerah ini Nak sing daerah yang belah-belah kan Paling larang kan belah ya Yang lu dikonca juga Mergo pakar manakipan Nak cerita Wah manakipan ini diwisah Gak ngangkat Paling seket Nah aku minimal 1 juta Iku nak along Di balen ini Rang juta Nak sing seketnya Di cerita ini Di ringkas Iku mana ikhlas ya Nak sing 1 juta ikhlas ya Nak sing moco terus Iya Nak sing moco terus Oh Nak sing moco kitok Nak sing moco kitok Nggak Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Wah Jangan lupa Jangan lupa Saksakan Wah hamdhani Yang uniku Namaku beda Nah Aku anak Ikiyai Ya beda Nah ini kan tukuh Yang apa? Gerasiran Pernahat Yang Stambul Gerasiran Pernahat Yang asli Itu kan disek Gawaini Kiyai Kiyai Sarfi Hal hasil itu Kiyai ini Ada yang unik Jadi tidak mau suka Tahlilan Yang suka ini Beli sabi Sangking hormati Kiyai ini Beli sabi Kiyai tidak sibuk Kulau ini kan sibuk Biasa mulang Terus ngurusin Rasul-rasul-rasul Itu kesel Taka itu Tahlilan Bismillahirrahmanirrahim Sebenarnya Gantinan Santri Kulau Nika Sinti Gawaini Gerempeng Perkarenanya Dulu Padahal di sebelah Nah wali Ustadz juga manusia Kerungan Di komplain Di komplain Itu kerungan Ya Saya Ketok Kepetok 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 Suwapi Di cuwancang Sisi Sisi Dulu Kepetok Jumlah Aku Bismillah Rp Ketok 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 Bismillah Aku Ketok 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 Asal Mau Ketok 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 Mereka Ketok 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 Dan Nabi 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 Khutbah 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 Tapi Dari Nabi Khutbah Jadi Nabi tidak penting sementing saya itu butuh itu hutan memang desa ya ya Rasulullah dunia itu rusak hutan itu kaji Nabi ngangkat tangannya saat itu juga langsung tapi Nabi nya saya itu rada gelap tapi ya gelapnya Nabi coba tiru langsung 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 langit itu gue gara-gara yang kersok anjing Nabi kan wanita ini ribet woi lihat Nabi dari yang nyabut dungu udang ini orang dicabut Nabi terus kondur seminggu kan akhirnya laporan ya Rasulullah ini dunia rusak kurang perkorok kehausan tapi gak tuh buah jadi mereka tapi ngeleren udang ini perkara ini ini Nabi kok terus gak ngendikan leren nabi kok betul kalau ini kena dati wali itu bahaya perkara ini itu lalinan malah bahaya itu betapa Nabi itu diurusi pengirantan ngendikan itu malekat itu seribet ini ngeleren udang Nabi itu terus dong istis kok nganti nangis gimana Allah maha walena ini langsung ngeleren aku tahu orang ila khadrati pengen satus gak manti ila khadrati yang manti apa mana makanya kaya politik kok ada kalau itu kan kaya jadi roh politiknya kaya orang kaya limau jagungannya diantaran orang kaya orang kaya kalau ada sholat istis kok ini mau nabi buatan udang yang kaya luku ya saya Jumat istis kok yang kaya luku hamdani hamdani luku luku orang ahli falak orang ahli falak itu enggak ojo kok mesti ramah ini ini banyak orang bayi udang dihitung cara falak itu jadi soef apa soef itu musim apa tiga musim ini jek soef itu engkau masuk robb itu ulang ini masuk sitak itu ojo engkau ketorong obos engkau isin loh ketorong obos itu isin karena itu musim sitak terus masuk itu istis kok saya yaudah tenang jenis wayai yaudah politik lah anak nabi itu enggak gitu semua buk wahir ketiga cek rapat malekat mutusnya itu ketiga anak nabi singhendikan langsung gak penting gak apa sebenarnya misalnya rapat malekat pastikan bulan ini soef tok tapi nabi singhendikan tetap udah sampai ketika anak nabi orang ngendikan berhenti udah nyurawani nyurawana perintah bukakir lagi tadi udah sara nabi kalau nyewon hudan ke sana rumah kangkul ini bisa ngobih ben gak mati sana mati mereka kebanjir ya itu dawe ulama dugaannya para ulama ketika nabi pas khutbah itu coro oleh dibahasak tapi coro oleh dibahasak nabi itu orang berkenan karena gak etika kan pas tengah-tengah khutbah tapi ya itu dugaannya ulama mulanya nabi ngembarno corong jawa itu kualah lah yang minta kan gak etis pas nabi khutbah bakas akhirnya itu diselahurusan dunia paham ya akhirnya terus tapi nak kuisin khutbah yang nyelang itu tak barno kan gak ngefek mas kini nanti nung wangis santai lagi santai nanti seminggu santai nanti kalau ada hudan panjangnya musim gak ngefek jadi ada hudan politik aku tak ingin-ingin aku disek kan gus rung patih dari hudan bareng dari hudan ternyata hudan hudan pinter jadi mulanya kalau dikonek istisga ya dhuluk kalender sih kayaknya kan kealifah lagi dhuluk kalender ya soef apa panas panas sojok istisga iya jadi apa ngomongnya ini kok jadi istisga tapi ini hudan ini hudan ini hudan ini hudan ini lah kapan kapan-kapan waduh ini orang mandi ya jadi ngaji kalau balik ini takar rung nuzul itu mungkin berdasar muqtadi ini yang masyur kita pake ini terkenal awal islam itu ada sholat awal islam ada sholat meskipun dengan tidak tidak sholat maktubah seperti tapi keviaya ini sama kita tidak bisa bayangkan sholat tanpa fatihah contoh paling gampang ini tapi seorang keminter seorang ini ngaji aku tapi tidak seorang keminter ini ada wasjud waktari misalnya ada kata wasjud waktari kok nabi urung keviaya sujud itu kan berarti perintah tanpa prosedur tanpa protak kan gak mungkin mengeran kok mutus sesuatu kemudian caranya belum diberikan paham ini kira-kira waktari 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 sholat mungkin gak ada perintah orang keviaya buatan kan berarti keviaya itu sudah ada banyak ulama yang menduga tetap awal surat nazarat fil hak itu fatihah kesatuan dari cara sholat mulai ini nabi ketika mikrod ketika nabi mikrod ketika misalnya sholat hurung turun Muhammad sholat sholat itu apa tapi pertanyaannya itu gak ada karena hal jil keviya sudah makrufah cara ini sudah di ketahui itu cara pikirannya ulama itu maksudnya kalau mau cerita cara pikirannya ulama itu bagaimana itu itu tamunya kayak idahar santri yang pintar kan otomatis minum serau dibagas makruf kalau santri kayak imangan tamunya seretan kap jadi ini memang ngomong gak ngomong sih jelas orang ada perintah minum lu kan santri goblok ngantinya cung pengen rokok pengen rokok asbah cung asbah cung kore cung mesti ini nak santri nalar kini juk rokok uyo sasbah sak kopi ini bila perlu sak jembung kopi ini sampai ditakok ini sampai sampai pergi lucor aku jadi santri yang hamdhani kalau juk rokok sak jembung kopi kopi sak jembung kemungkinan terakhir walayakutu antakun alfatiha nasilat marotan walam ini kalau muslim sampai 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 asar saya seprapet itu 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 ilmu tafsir sayyid muhammad ini kalau benda barok hadisi nabi muhammad sallallahu sallallahu ini ini tembak al-iman al-adhi yadghulul jannah iman yang datak wongikum lebus warga al-iman yudghilul jannah berarti rujuk yudghilu yang bisa ngebuk iman al-jannah yang suara sekolah balik matur mali ini kita fauzan sasan saking asim asari tadi fauzan apa bapak bapak minan ibu ngaw si kaklen nab bapak asim asim asari mbah kaklen bapak berarti munbah kan muslihan sih mbah munbah puyut orang mbah tereng puyut nab klo puyut kaklen klo puyut mbah gak keren mbah mbah terus ini maknanya saking bahasim tapi orang dimaknanya khamdhan ini maknanya bahasa Arab mungkin sehingga jiswa ngalim jadi orang jimbruk orang bahasim orang bahasim bahasa Arab klo wocok kersan ini yang podok bahasa bahasa rian termasuk dia termasuk pengasuh tanggung faozan ini kubin maksu 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 ini buyut klo jadi klo ini mon generasi klo kan nombor wakil lah nombor 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 nombor